Mentara itu, pemirsa banjir bandang melanda kawasan wisata Landak River dan Salang Pangeran di Kecamatan Bahor, Kebupaten Langkat, Sumatera Utara. Akibatnya satu jembatan putus dan delapan vila rusak. Banjir yang terekam dari video amatir warga ini terjadi pada selasa malam hingga Rabu pagi. Banjir mengakibatkan sebuah jembatan putus dan delapan vila rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Langkat dibantu warga sudah berada di lokasi untuk membantu membersihkan vila yang rusak. Sementara itu, pemirsa warga desa Pageraji Bayumas, Jawa Tengah, diteror ribuan semut yang menguasai pepohonan warga. Tim ahli dari Laboratorium Entomologi dan Parasitologi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, turun tangan mengecek karakteristik semut tersebut. Warga desa Pageraji Bayumas, Jawa Tengah, diteror ribuan semut yang menguasai pepohonan hingga rumah warga. Tim ahli dari Laboratorium Entomologi dan Parasitologi Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, turun tangan mengecek karakteristik semut tersebut. Meski belum bisa menentukan jenisnya, namun tim peneliti melihat karakter semut cenderung karnivora. Hal itu terungkap saat diuji coba dengan gula, semut-semut justru tertarik pada belalang. Hingga kini pihak BPPD dan Power Race Banyumas menyemprot semut dengan disinfektan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, AINews melaporkan.